Pemirsa, di segmen ini kami memiliki berbagai informasi terbaru mengenai teror yang terjadi di Paris, Prancis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Julita Telambanua. Julita, silakan sampaikan berita-berita terbaru terkait dengan teror di Paris, Prancis. Dan juga Pemirsa, saya kembali menyampaikan informasi terkait dengan insiden penembakan dan juga pengeboman yang terjadi di Paris dini hari tadi, di mana Presiden Jokowi Dodo ikut menyampaikan belasungkawanya kepada Paris, Presiden Jokowi bahkan mengutuk segala bentuk terorisme dan kekerasan. Lewat akun Twitternya, Presiden Jokowi Dodo menyatakan duka cita mendalam bagi korban aksi kekerasan di Paris. Terorisme apapun bentuk dan alasannya tidak dapat ditolerir. Jokowi juga mengatakan, sehubungan dengan teror di Paris, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan belasungkawanya dan mengutuk keras tindak terorisme. Indonesia juga mengajak kerjasama internasional mengatasi terorisme. Jokowi menambahkan, keberangkatan pertemuan G20 Turki menjadi hal yang penting untuk membahas permasalahan global termasuk menangani terorisme. Pemerintah Indonesia juga akan terus memantau warga Indonesia yang berada di Perancis dan juga perkembangan insiden bom di Perancis. Pemerintah Indonesia mengutuk keras kekerasan dan kekejaman yang terjadi di Paris. Terorisme dengan alasan apapun tidak bisa kita toleransi. Dan Indonesia menyuruhkan semua pihak untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Terima kasih.